Menggali kesejahteraan finansial melalui lensa human design, pandangan mendalam dan studi kasus. Pendahuluan Hello Human Design Lovers! Dalam episode ini, kita akan menyelami topik yang menarik, bagaimana human design dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan finansial Anda. Kita akan memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip human design dan mengaitkannya langsung dengan pengelolaan keuangan yang cerdas. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam. Kesejahteraan finansial dalam konteks human design Mari kita mulai dengan memahami bagaimana human design memengaruhi cara kita berinteraksi dengan uang dan keuangan. Setiap tipe, profil, gates, dan channel dalam human design memiliki pola unik yang memengaruhi keputusan finansial kita. Sebagai contoh, seorang generator semungkin memiliki energi yang stabil untuk menghasilkan pendapatan tetapi mungkin memerlukan kejelasan dalam memilih investasi yang tepat, sementara seorang manifestor mungkin cenderung mengambil risiko yang lebih besar dalam investasi tetapi membutuhkan disiplin untuk mengelola keuangan mereka secara konsisten. Contoh studi kasus Seorang generator dengan profil 3x5 memiliki gate 37 yaitu gate of friendship dan channel 10x34 yaitu channel eksplorasi. Dengan pemahaman tentang desainnya, dia menyadari bahwa kesejahteraan finansialnya sangat terkait dengan jaringan sosialnya. Dengan memanfaatkan koneksi dan hubungan baiknya, dia dapat menemukan peluang-peluang baru untuk meningkatkan pendapatan, seperti kemitraan usaha atau investasi dalam proyek bersama dengan teman-temannya. Manajemen keuangan yang bijaksana dengan human design Human design membantu kita memahami pola pikir dan kecenderungan alami kita dalam mengelola keuangan. Dengan pemahaman ini, kita dapat membuat rencana keuangan yang lebih efektif dan sesuai dengan desain kita. Misalnya, seorang proyektor yang cenderung memiliki energi yang tidak konsisten untuk bekerja dalam jangka panjang mungkin perlu fokus pada penciptaan pasif income dan strategi investasi jangka pendek yang mengakomodasi kebutuhan energinya. Contoh studi kasus. Seorang proyektor dengan gate 56 yaitu gerbang pendongeng dan channel 20x34 yaitu channel karismatik, orang ini mungkin memiliki bakat dalam membangun hubungan dan jaringan yang kuat, tetapi dia juga mungkin merasa terbatas dalam kemampuannya untuk mempertahankan pekerjaan yang konvensional. Dengan memahami kecenderungan desainnya, dia dapat mengalihkan fokusnya pada bisnis yang memanfaatkan kekuatan jaringan dan keahliannya dalam berkomunikasi, seperti menjadi seorang konsultan atau pembicara publik, yang dapat menghasilkan pendapatan yang stabil sambil memperhatikan kebutuhan energinya yang terbatas. Mindset kelimpahan dan kekurangan dalam konteks human design, human design juga membimbing kita untuk mengubah mindset kita tentang uang, dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dengan memahami bahwa sumber daya seperti uang, peluang, dan waktu adalah berlimpah, kita dapat mengambil risiko yang cerdas dan melihat peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan finansial kita. Contoh studi kasus Seorang manifestor dengan G34 yaitu gerbang power dan multitasking, yang merupakan kekuatan utama dalam multitasking dan selalu sibuk, mungkin memiliki kecenderungan untuk selalu mencari peluang baru dan mengambil risiko yang besar dalam investasi. Namun, dalam kegembiraan multitasking dan kesibukan yang konstan, dia mungkin rentan terhadap pengeluaran impulsif atau keputusan finansial yang tidak terencana. Dengan memahami kecenderungan desainnya, dia dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, seperti membuat anggaran yang efektif dan berkonsultasi dengan profesional keuangan untuk membimbing langkah-langkah investasinya. Dengan cara ini, dia dapat memanfaatkan kekuatannya dalam multitasking untuk menciptakan strategi finansial yang kokoh dan terencana dengan baik, memberikan stabilitas dalam mengelola keuangan serta memaksimalkan potensi investasinya. Studi kasus, seorang manifesting generator dengan channel 45 per 21 alias channel garis uang. Seorang manifesting generator dengan channel 45 per 21 yang terhubung dengan temani lain gate, memiliki keunggulan alami dalam hal menciptakan dan mengelola kekayaan. Channel ini memberikan energi tambahan dalam menghasilkan pendapatan dan memanfaatkan peluang keuangan. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana seseorang dengan desain ini dapat mengoptimalkan potensi keuangannya. Individu ini mungkin menemukan bahwa dia memiliki intuisi yang kuat dalam mengenali peluang keuangan dan menciptakan aliran pendapatan yang stabil. Dia dapat menarik kesempatan finansial ke dalam hidupnya dengan relatif mudah, dan memiliki bakat alami untuk mengelola uang dengan bijaksana. Namun, dia juga mungkin menemukan bahwa dengan energi yang sangat dinamis, dia cenderung untuk mengejar terlalu banyak peluang sekaligus, yang dapat mengakibatkan penyebaran energi yang tidak efisien. Dengan pemahaman tentang desainnya, dia belajar untuk mengelola energinya dengan lebih baik dan fokus pada peluang-peluang yang paling sesuai dengan visinya. Dia belajar untuk menggunakan intuisinya dalam mengambil keputusan finansial dan menghindari jatuh ke dalam perangkap pengeluaran impulsif. Dia juga mungkin menemukan bahwa dengan memanfaatkan energi yang dinamisnya, dia dapat menciptakan aliran pendapatan yang lebih beragam dan stabil, dengan menggabungkan berbagai kegiatan atau proyek yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan demikian, dia dapat menggunakan keunggulan alaminya dalam menciptakan dan mengelola kekayaan untuk mencapai kesejahteraan finansial yang lebih besar dan mewujudkan visi keuangannya dengan lebih efektif. Dengan memahami bagaimana energinya beroperasi dalam konteks keuangan, dia dapat memanfaatkan potensi penuhnya dan mencapai kesuksesan finansial yang lebih besar dalam hidupnya. Penutup Dengan menggabungkan pemahaman tentang human design dengan pengelolaan keuangan yang cerdas, kita dapat mengoptimalkan kesejahteraan finansial kita sesuai dengan desain unik kita. Studi kasus yang telah kita bahas menunjukkan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang desain seseorang dapat memberikan panduan yang berharga dalam mengambil keputusan finansial yang cerdas. Mari terus eksplorasi dan aplikasikan prinsip-prinsip human design dalam perjalanan menuju kesejahteraan finansial yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!